Hari setelah pulang ke Indonesia, pimpinan FPI Habib Rizik Syihab melakukan safari dakwah ke pesantren di Pondok, Rangon, Jakarta Timur. Sementara di kediamannya di kawasan Grogol, Petamburan, Habib Rizik masih menerima kunjungan sejumlah politisi. Ratusan jemaah menyambut kedatangan Habib Rizik di Pondok Pesantren Al-Hurumain Asyarifain, Pondok, Rangon pada kami siang. Para jemaah antusias menyambut kedatangan Habib dalam rangka milat Pondok Pesantren serta maulib Nabi Muhammad. Kujungan ini juga merupakan safari dakwah pertama Habib Rizik setelah pulang ke Indonesia. Meski hanya sebentar, safari dakwah Habib Rizik mendapat sambutan meriah dari jemaah. Sayangnya acara yang sudah diagendakan ini tidak menerapkan protokol pandemi secara ketat. Meski sudah banyak terjadi klaster pesantren, banyak jemaah berdesakan dan berdekatan tanpa masker pelindung. Pada siang harinya, sejumlah tokoh politik Amsih mendatangi kediaman Habib Rizik di Petamburan Tanah Habang. Setelah kedatangan penderipan Amin Rais pada Rabu sore, politisi partai Gerindra Fadlizon mendatangi kediamannya kemarin sore. Fadli mengaku datang hanya untuk bersilaturahmi. Merangka silaturahim dong, ikut berbahagia, bergembira atas kedatangan kembali Habib Rizik Sihab di kediaman di Indonesia. Ya, saya mungkin sempat berkali-kali, 5-6 kali mungkin ya, ketemu dalam kesempatan haji dan kesempatan umroh. Sepanjang 3,5 tahun beliau berada di Mekah. Insya Allah, kita kira, ya terakhir, kalau tidak salah, bulan Maret tahun 2019 ya. Beberapa pertemuan dengan tamunya Habib Rizik meminta tidak ada pernilaian negatif terkait kunjungan para tokoh politik ke kediamannya. Semua yang datang sejauh ini hanya untuk bersilaturahmi dan berdiskusi soal bangsa. Hendaknya untuk membangun bangsa ini, kita semua harus bisa saling menghormati, saling menghargai dalam rangka untuk membangun persatuan-kesatuan bangsa. Oleh karena, saya minta kepada pihak-pihak tertentu, jangan bersuara miring kalau sudah silaturahim sebegini. Tim Liputan Trans 7